Kelas 11 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 209, bagian B. Bacalah sebuah cerita tentang para ilmuwan menyelamatkan kura-kura laut, perhatikan kota, kosa kata. Nah ini dia, kamu sekecilnya ya, silahkan kamu pelajari. Kita lanjut pada 210, ini dia teksnya. Mari kita baca bersama-sama. Sebuah kelompok ilmuwan dari Universitas Texas membantu kura-kura laut yang terluka ketika mereka berlayar di lautan dekat Costa Rica. Para ilmuwan sedang mengumpulkan data terhadap kura-kura laut ketika mereka melihat seekor kura-kura yang terluka. Mereka melihat sesuatu di hidung kura-kura tersebut ketika kura-kura tersebut berenang di dekat perahu mereka. Tetapi, mereka pada awalnya berpikir itu hanyalah seekor cacing. Para ilmuwan penasaran, mereka menangkap kura-kura tersebut untuk memeriksa objek di hidung kura-kura tersebut. Mereka ingin memastikan bahwa yang tertancap di hidungnya itu bukanlah parasit yang berbahaya. Mereka menarik beberapa sentimeter objek tersebut dengan sebuah tang. Objeknya keluar dan objek itu berkerut dan kecoklat-coklatan. Itu ternyata adalah sedotan plastik, minum plastik ya. Para ilmuwan membuang objek itu segera karena mereka jauh di tengah lautan. Mereka hampir menghabiskan waktu selama 10 menit mengeluarkannya dari lubang hidung si kura-kura laut tersebut. Dengan sangat bersusah supaya, mereka berhasil mengeluarkan sedotan itu dari lubang hidung si kura-kura. Lubang hidungnya berdarah tetapi kura-kuranya selamat. Peristiwa sedotan itu membuktikan betapa bahayanya plastik terhadap binatang di lautan. Nah itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.